Selamat berjumpa di Hanan Review, sesuai judul ya. Dimulai di sisi pencahayaan masa depan. Masih menggunakan halogen, multi-reflector, lampu senja, lampu sen. Di bawahnya, untuk varian ini gak ada lampu fog lamp. Grillnya suarna ini, bodi. Gak dilapisi krum apa-apa. Di depan ada pembersih kaca whipper, serta untuk air whippernya ada dua juga. Sekarang ke roda atau bannya yang berukuran 175R13. Velaknya seperti ini, velak kaleng. Bautnya ada empat pengreman depan cakram. Sedangkan belakang, masih kromal belakangnya. Di samping terdapat tembus VVTi. Kaca memandang masa lalu kaca sepian suara badan, dan ngelipatnya masih manual. Ada talang air. Ada antena. Model tiang. Tarikan pintu, door handle. Suara badan. Model tarik. Pilar BMAC-nya sewarna bodi ya. Gak dilapisi hitam doff. Untuk varian ini. Intelernya seperti ini, atau dashboardnya. Yang berwarna hitam dengan bex. Bentuk joknya seperti ini. Yang sudah dikasih sarung jok. Kulit. Yang aslinya masih bahan fabrik. Ini aslinya. Pengaturannya masih manual. Sandaran dan posisi. Di bawahnya, ada tuas untuk buka tangki bensin. Di sini. Serta kapesin. Transmisi manual tiga pedal. Ini ada karpetnya. TRD. Karpet sejuta umat. Di sini, di bawahnya ada penyimpanan uang atau kartu. Ini kosong. Banyak yang kosong. Dot trim. Dot trim depan. Dilapisi plastik semuanya. Gak ada yang bahan empuk. Warna hitam semua. Tombol power window ada empat. Yang auto cuma dipengemudi aja. Ngunci jendela. Ngunci pintu di sini. Handle hitam. Di bawahnya ada speaker. Penyimpanan botol. Ini dia setirnya. Tiga palang. Berbahan karet. Untuk suara klakson seperti itu. Saklar di sebelah kanan untuk lampu. Lampu utama lampu sen. Sedangkan di sebelah kiri. Pembersih kaca wiper. Belum intermittent. Setir. Gak bisa diatur apa-apa. Fix. Seperti inilah tampilan speedometer ya. Warna merah. Ada tato meter. MID kecil. Ini buat pengaturnya. Kodo. Trip. Ini buat jamnya. Di sebelah. Untuk kunci. Seperti ini. Kunci-kunci lemari. Dengan. Remote alarm yang aftermarket tambahan. Sekarang saya mau coba. Stator mobil ini. Nah seperti ini. Kalau dinyalain. Cuma sebentar ya. Ini bensinya mau habis. Gak enak. Oke. Bentar. Masih sehat walviat. Mesinnya. Oke. Sekarang. Matiin lagi. Di tengah. Terdapat. Sistem hiburan head unit. Single din. DVD. Ada USB. Auxin. CD. Mereknya ini. Apa ya. Seroky. Di bawahnya ada penimpanan terbuka. Tombol lampu hazard. Di bawahnya pengaturan AC. Cuma dua pengaturan ini aja. Tingkat AC. Suhu. Itu aja. Di bawahnya ada asbak. Ada penimpanan terbuka. Ada power toilet. Transmisi manual. Lima percepatan. Rem parkir model sehat. Gak ada apa-apanya lagi. Di tengah. Untuk bahan dashboard. Plastik semuanya. Kaca tengah masih biasa. Belum di next view. Pelindung senar mentari. Polos. Gak ada apa-apanya. Di sebelah kiri. Sama. Gak ada apa-apanya. Lampu kabin di tengah. Yang sudah diganti LED. Nah. Hand grip model fix. Sit bell model fix. Di sebelah kiri. Laci. Ada buku panduan manualnya. Ini masih ada. Baiklah. Baiklah. Saya sudah di baris kedua mobil ini. Lihatlah. Ruang kaki saya lega. Dan untuk. Ruang pala. Masih lega. Di baris dua. Terdapat. Sit back pocket. Penimpanan terhimpit ada dua. Di baris dua. Jok. Ada headrestnya. Dua. Serta sit bell. Ada. Tiga. Ya ada tiga. Atau dua. Dot trim di baris dua. Sama kayak di depan. Bahan plastik. Hitam semua warnanya. Ada speaker. Penimpanan botol. Lengkap. Hand grip. Ini gak ada. Di baris dua. Gak ada hand grip. Tapi sit bell ada. Lampu kabin. Di baris dua. Ini asli nih. Masih warna kuning. Di baris tiga. Gak ada hand grip. Dan tidak ada sit bell. Tapi ada jognya. Dan tidak ada headrest. Gak ada penimpanan apapun. Ya seadanya aja. Jok baris dua. Bisa di. Atur. Sandaran disini. Gak bisa maju mundur. Disini tuasnya. Nah. Berba banget. Mengakses ke baris tiga. One text stumble. Di baris dua. Ada cailok. Untuk keamanan sangguah hati. Posisi tangki bensin. Di sebelah kanan. Belakangnya mobil ini. Di sisi pencahayaan masa lalu. Lampu rem belakang. Masih bohlam. Lampu sen dan lampu mundurnya juga. Ada reflektor. Sen cor pakir. Posisi kenal pot. Di sebelah kiri. Dan untuk ban syrup. Di bawah sini. Masih velg kaleng. Di belakang. Gak ada. Weeper. Dan tidak ada debugger. Polos. Polos banget. Gak ada spoiler. Gak dilapisi krum apa-apa. Cuma emboss. Sekarang ke bagasi. Mau buka. Ada tuasnya. Tinggal dibuka aja. Di sini. Bagasi yang lumayan luas. Kalau mau lebih luas lagi. Bisa dilipat. Jok baris. Tiga nya dari sini. Tuasnya. Tapi ini harus. Ini ya. Bersamaan. Melipatnya gak bisa sendiri. Nah. Nah seperti itu. Gak bisa pisah. Pengaturan jok di sebelah kiri. Sama kayak di sebelah kanan. Sandaran dan posisi. Sekarang terakhir. Jantung kacunya tumesin. Untuk ruang mesin dan kap mesin. Masih dasar. Belum dicat rapi. Dan belum dikasih perendam. Mobil ini penggerak roda belakang. Belum ada rem ABS. Untuk varian ini. selamat menikmati